Intro Ngapain kak? Ngapain? Ya ngiket tali sepatu lah Emang di rumah gak ngiket tali sepatu? Copot tadi di jalan Terus gak dikang ikut Tidak ada lah salah kan? Gak pra-pra muka nih ya Terus sini nih Iya, iya Ngampe megang kameranya ya Cini Ya Kekan ini Oh iya aku pening aja nih ya Iya, peningnya ya Pokoknya sejati sekarang Aku sama Neng Lagi ada di daerah Kemang Tapi Si Neng lagi nyalain sepatu ya Aku punya suatu surprise buat si Neng Tempat makan Yang bisa dibilang beda daripada yang lain Kosi banget Tapi ada sesuatu yang sangat bikin dia Apa ya? Selalu diingat lah Beda banget sih Beda yuk Yuk jalan Neng Aku udah open Neng tadi Neng Udah Kita jalan sekarang Mutar Neng Kamu pernah gak satu ruangan dengan semuanya isinya binatang? Ini binatangnya dilepas dalam satu ruangan yang sangat nyaman Udah gitu Kita bisa bercengkrama Dan satu lagi Kita bisa makan bareng mereka Gak percaya? Aku bikin surprise buat kamu ya Apa yang kebon binatang di Neng jauh-jauh? Ya masa ya kita makan di kandang macan? Habis kita disemilin Tutup matahnya Ntar aku kasih surprise Kamu tiba-tiba berada dalam satu ruangan yang sangat mempesona Nah Mana tangannya sini? Nah sini Oke? Kang Ayo aku pegangin kameranya Neng? Buka matahnya Satu, dua, tiga Tidak Ih lucu kan? Semua serba kucing ada disini Tuh Pada mumpul semua itu Ih lucu dia loncat ke kolom tuh Sebener kan omongan aku kan? Iya Wah disini emang kita bisa Berinteraksi dekat sekali dengan kucing Neng Kau lumayan banget ya sih? Laper Laper? Ya sudah kita makan disini Neng Makan disini Makanan kucing dong kan? Ya bukan, bukan makanan kucing Oh Neng mau cari keluar dulu ya? Bentar ya Neng Kamu mah sensasi disini Neng Apaan? Berasa makan sama kucing Nggak ada kan? Ini tuh kayak pet shop gitu Bukan 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 Disini juga selain kita bisa Bercana-cana sama kucing Kita juga bisa Makan disini sama kucing Saya minta minumannya yang spesial Sama makannya yang nasi kuning cakalang Sama nasi goreng pajang gue Sama nasi goreng Jambul Ini mau ngicak kalangi kan? Disini memang lebih diutamakan Pada interaksi kita dengan kucing Neng Ini takut tumpah sumpah Ini memang gelasnya miring Oh gelasnya miring Kita coba miring ini Kita masih rasa miring Terus disini Kita bisik-bisik karena Emang kucingnya disini Iya, dan disini emang tidak suaranya terbetul terlalu kenceng, Neng. Ini kita salah, ya? Kenapa, Pak? Ini kan buat makan penutup nanti. Gak ada dimakan dulu, ah. Kita spontan, kan, orang-orang. Oh, iya, kita spontan, ya. Itu nasi guling cakalang. Ini cakalang, nasi kuning cakalang. Coba nasi kuningnya. Oh, ini. Nasi kuning cakalangnya. Ya, penas. Kata yang saya bilang tadi di awal, untuk para kecing-takercing, bisa datang ke sini, nikmatin suasananya, bercengkrama dengan kucing, makan dengan kucing. Tapi gak digaguin kucing. Iya. Benar-benar ini kucing kota, nih. Baik banget, Pak. Ngobrol sama Mbak Nyu, Mbak. Iya. Boleh ngobrol sedikit, Mbak? Boleh. Ini kan cat cabin, ya? Ini konsepnya hanya untuk bercengkrama dengan kucing saja, karena kan di setnya juga ini kayak di rumah, ya? Sofa-sofa, sama emang kayak sebuah kucing? Atau emang di sini jual makanan, atau gimana nih, loh, konsepnya? Sebenarnya konsepnya ini kan, dari nama cat cabin-nya sendiri, kita bisa artiin itu kayak rumah, ya. Cabin kan rumah. Iya. Kita emang bikin suasananya itu biar senyaman mungkin, biar kesempatan di rumah. Nah, Neng, di sini ternyata banyak banget kucing ini, sampai berapa kucing, Mbak? Nah, di sini sih ada 14 kucing. Rencananya mau nambah satu lagi, malahan. Boleh bawa kucing dari luar atau enggak sih? Kebetulan sih di sini enggak boleh. Soalnya, kita takutnya kalau dari luar itu bawa penyakit atau gimana. Kalau di sini kan kita selalu ada fatnya, visit gitu, kayak gitu-gitu. Selalu terawat. Foto ya? Foto, mau di fotoin? Iya. Oh, iya, iya. Iya, ambah kucingnya. Oh, oke. Jadi jangan keceng-keceng, Neng. Soalnya yang lagi ini. Satu, dua, tiga. Miaw. Kampepi. 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 Kampepe. Kampepe. Oh. All right. Kita dengar suaranya. Kita akan mendatangi festival. Festivalnya ada di mall. Ayo, Neng. Tuh, udah mulai rame-rame tuh. Udah, jangan teriak-teriak. Bukan. Orang boleh keliatin. Malu. Yuk. Apaan? Di sini sekarang ada jasri ini, kan? Ini, Neng. Ini tempat minuman. Nggak percaya? Nggak. Mbak. Gas tiga kilonya dua. Aduh. Nah, kapan lagi minum gas tiga kilo, Neng? Makasih, Neng. Makasih, Neng. Makasih, Mbak. Mbak. Bisa di-reveal, Mbak? Di-reveal? Eh, kagak bisa. Ghost. Eh, ghost. Toast gas tiga kilo. Gas wat, gas wat. Seger? Seger, ya, Neng? Makasih, Neng. Makasih. Kalau bawa kamera, biasanya ngebayar. Iya. Iya. Coba kan, Kak. Oh, kakak. We're gonna try it. Oh, thank you. You're so kind. Oh, look at this. It's so beautiful. It's colorful. Oh, yeah. Don't you try this one for you? Okay. Thank you. Cheers. Cheers. Toast. Thank you, Mbak. Thank you. Come on, Neng. Oke, Kak. We're around-around again. Iya. Mbak Pepi. Mbak Pepi. Thank you. Abis makan, aus nggak? Aus saja. Ini ada lagi nih minumannya. Ini dari tulisannya, teh keju. Ya, kita jadi teh keju pertama di Indonesia. Bu! Apa? Karena bukan? Tea with cheese. It's the first. In Indonesia. In Indonesia. Kalau gitu, buatkan saya sete tawar. Hah? Dia balik lagi. Minggu. Dia balik lagi. Minggu, minggu. Ya, boleh, boleh. Sesuai petunjuk, jangan menggunakan sedotan. Kedua, buka dulu. Udah. Pastikan ini sudah terbuka. Sudah, ada bolongan buat minum. Iya. Ketiga, minumlah dengan posisi 45 derajat. Minum nih, Mak. Satu, dua, tiga. Iya, iya. Neng, ada nggak? Nah, seperti itu, Neng. Jadi, apabila semua instruksi sudah dijalankan, tanpa sedotan, buka dulu ini, minum 45 derajat, dan ada putih di sini, kayak kumis putih gitu. Itu berarti Anda lulus menggunakan teh keju komplit. Tos. Semakin banyak kumis, semakin berhasil Anda melewat. Kumisnya itu? Hah? Kumisnya itu? Itu kumis asli. Oh, asli ya? Ayo, muter lagi, Neng. Makasih. Makasih, ya. Jangan lagi, Neng. Hai, Pak. Pak, pasang, Pak. Mas, satu ya, bikinin ya, Mas. Satu porsi, Mas. Oh, iya. Ini ada asli Ananta. Mas, buruan dong, gimana sih, Ah? Lama banget, Cik. Lama bener. Mau dibeli nggak sih? Ah, Neng lapar. Ini kayak kenal. Ini yang dipoto. Nih. 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 Kita lagi mikir, makan apa ya? Thomas Jorgi. Iya, Pak. Aduh. Gak tembongat ya, kalau sampai ini, Pak, nggak ada apa-apa. Nggak usah dibandingin. Nggak usah dibandingin. Nggak usah dibandingin. Udah lama nih, Bang? Jalan ini, Bang? Udah mau masukin lima tahun. Lima tahun? Informasi buat pengunya sejati. Iya. Thomas Jorgi, ternyata dia ahli dalam mpe-mpe. Yeay. Harus cobain mpe-kwe nih. Ini ada dua sas, sas Palembang sama sas Bangka. Sas Palembang dan sas Bangka? Ikannya 80% ikan tenggiri. Jadi 80%. Ada yang kurang? Apa? Tusukannya kurang satu. Oh, tusukannya kurang. Sabar. Kita coba saus Bangka dan saus Palembang. Berparu dalam satu pempe dan satu piring. Panas, Bang? Panas, Bang? Panas nggak? Bang, panas. Biasanya kita menemukannya asam, manis, pedas. Ini ada sensasi lain di dalam pempe ini. Kalau nggak coba, kalau dibilang rasa. Set. Ngedipnya banyak. Bang, boleh minta foto Bang? Harus dong. Satu, dua, tiga. Tahan. Lih. Oke, bud. Bing, bing, bing. Hidup punya. Munya, 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 munya. Munya. Bang, banas. Tin. Hilvy. 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 Hilvy.